Eko Santoso, segera info aja, Biosolar lebih enak dibanding Solar Dex. Karena rata-rata Biosolar barangnya baru, sedangkan Dex jarang laku. Busuk di tanggi Pertamina. Nah, itu juga. Imanizal, ada harga, ada kualitas bang. Jelas produk Pertamina sudah pasti sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Jadi nggak usah ragu lagi soal kualitasnya. Kalau Pertamina itu jaman dulu banget. Itu ada anekdotnya, namanya Sarmina. Nah, itu bagi yang tau aja ya. Gue cukup sampai situ aja. Hai, dokter-dokter. Baik lagi, kita mau bahas stabil. Cuman kali ini stabilnya menjawab kolom komentar di Mitos Fakta Sayang, tentang bensin subsidi yang katanya boros. Dan gue dikasih disclaimer dulu, konten ini tidak ada kepentingan khusus. Saya buat ini gara-gara saya aja yang pendapat saya pribadi, ya kan? Dan tidak ada maksud untuk menjelekan pihak tertentu dan tidak dibayar, oke? Gue sampai ditulisin, Koh, jawab ini jangan terlalu barbar. Ini sedikit riskan bahasannya, katanya. Cuman yang begini yang bikin orang-orang suka. Hehehe. Kalau dulu, dulu jaman dulu banget, bokap gue ke jamak Pertamina gitu loh. Jadi, kalau Pertamina itu jaman dulu banget, itu ada anekdotnya namanya Sarmina gitu kan. Itu bagi yang tau aja ya. Gue cukup sampai situ aja. You're so kind. Kalau menurut saya, penihar monopoli harga ataupun, atau apapun itu karena debatable. Kecuali kita udah tau laporan terlalu berugi semua perusahaan BBM yang masuk ke Indonesia. Acuan, Pak K yang muda aja harga minyak bumi dunia dalam hal ini, Singapore MOPS, kurs USDIDR, bagi yang suka main saham, akan sangat mudah memantau harga naik turunnya MOPS. Semoga di Rp90, Rp92, Rp92, Rp95. Sekarang informasi, harga bahan baku Rp90, Rp92, Rp95 itu cuman Rp500 sampai Rp750 per liternya. Cuman Rp92 dan Rp95 dinaikin buat subsidi Rp90. Nah, kalau itu bener sih bro. Kalau lu tau HPP atau harga pokok produksinya, 1 liter dari bensin atau solar itu lu bisa ketawa. Karena itu harga minyak dunia itu per barel. 1 barel itu lu harus tau berapa liter. Nah, dari 1 barel itu ada yang jadi bensin, ada yang jadi diesel, ada yang jadi asfal, ada yang jadi parafin. Nah, itu lu harus tau tuh prosesnya. Cuman, gue gak mau jelasin ke situ ya. Itu terlalu, terlalu sekolah. Sekolah lagi tuh. Sandi Surjadi. Saya pengguna Innova di Bondiser betul sekali. Mengenai kandungan sulfur dari bahan bakar kerang. Meskipun CN51 tapi sulfurnya 10 ppm. Sedangkan yang DEX, CN53 tapi sulfurnya 50 ppm. Pernah tes dua-duanya, yang kerang lebih bertenaga, yang getaran mesin lebih harus dan sedikit lebih irit. Iya. Kalau dibilang lebih bertenaga, ya udah pasti jadi lebih irit dong. Karena misalnya nih lu injek gas 10%, dia tenaganya dapet misalnya torsinya dapet full. Kalau yang itu lu injek 10%, gak dapet segitu ya. Otomatis lu akan bejek lebih dalem. Eko Santoso, segera info aja, Biosolar lebih enak dibanding Solar Dex. Karena rata-rata Biosolar barangnya baru, sedangkan DEX jarang laku. Busuk di tangi Pertamina. Nah, itu juga salah satu faktor yang lu harus pikirin sih. Kalau misalkan dia perputarannya bagus, memang dia akan cepat lakunya. Cuman, disclaimer juga, Solar tidak terlalu pengaruh sama penguapan ya. Solar itu lebih berpengaruh sama kelembaban udara yang ada. Jadi dia lebih nyerep udara-udara yang di luar, sehingga dia kadar airnya naik. Bojireng, bener kata Koko, bensin BPJS kualitasnya meragukan. Saya sampai dua kali ganti fuel pump, apalagi buat motor harian jarak jauh terus tiap hari. Makanya sementing pakai bensin yang filtrasinya lebih bagus. Yes, filtrasi lebih bagus akan jauh menghemat lu dan menghematkan motor-motor lu dari motor atau mobil lu dari sisi spare part. Karena balik lagi ya, filtrasi yang lebih bagus akan lebih penting daripada run yang lebih tinggi. Itu menurut gue. Semua orang menghujat-hujat, wah ini kompresinya sekian harus pakai run. Sekian kompresinya, sekian harus pakai run sekian. Ya, itu kan secara buku bro, teorinya bro. Sekarang di luar negeri aja jual run 88-nya masih oke kok, mobilnya baru-baru. Tetapi dia kadar sulfurnya nol gitu kan. Ya, kembali lagi bro. Apa yang lu lihat nih, faktornya nggak cuma itu. Kecuali lu mau balapan, iya. Kalau lu balapan bener, run beda dikit berasa bro di mobil. Bener-bener berasa head-to-headnya. Tapi kalau lu pakai harian, it doesn't work like that. Pisang keju, sering lihat turk lintas minum bio, tapi dicampur pertamak turbo. Kalau diaplikasikan ke Innova Barong, apakah aman? No. Bensin sama solar, jangan ya. Lu campur-campur. Mendingan lu pakai bio, ya bio aja. Ya kan, lu pakai dex-dex-dex aja atau dex-dex aja. Nggak usah lu campur-campur yang aneh-aneh. Ntar malah injektor lu jebol. Atau yang lain-lain jebol, ya kan. Jangan, jangan. Imanizal, ada harga, ada kualitas, Bang. Jelas produk Pertamina sudah pasti sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Jadi nggak usah ragu lagi soal kualitasnya. Patah, M. Aneh juga sih kalau mobil mewah pakai BBM subsidi apa nggak malu. Nah, itu dia yang gue bingung memang. Banyak banget mobil mewah pakai BBM subsidi. Mau berkualitas, tapi pakai BBM non-subsidi lebih bagus dan ramah lingkungan. Tapi gue pakai BBM subsidi bertahun-tahun tetap aja. Oke aja sih untuk mesin kendaraan. Kalau gue sih iya sih. Jadi kebanyakan gue juga nggak tahu ya kenapa ya. Maksudnya lu beli mobilnya apa, kemudian lu masih mau isi solarnya atau bensinnya apa gitu kan. Itu sih konyol aja sih menurut gue sih, bro. Ya gitu deh. Mungkin cicilannya belum menas. Nggak tahu. Mungkin punya banyak cicilan. Gue nggak tahu juga. Atau dia pakai peletan. Gue juga nggak tahu. Muhammad Fikri Wardana Putra. Blah, blah, blah. Kalau boleh jujur, pengalaman saya selama punya mobil bensin, pakai premium artilitas Pertalite itu awalnya lebih baik. Tetapi setelah premium dihapus, karena cuma Pertalite sebagai BBM BPJS buat mesin bensin, nah saya kira itu sudah tidak akan terjadi lagi pada Pertamax. Ketika ada Pertamax Turbo, sekarang Green 92 ditambah kualitas Pertalite turun. Harga naik jadi Rp10.000 per kilo. Dan kontrofensi penjual perubahan warna hijau yang katanya lebih boros. Unit saya di rumah Mobilio Convero. Mobilio ringan, Convero lebih berat. Lebih boros di Convero kalau Mobilio tetap irit dan FWD ngaruh banget. Nah, ya balik lagi sih bro. Sebisa mungkin isi sesuai dengan kebutuhan. Gue nggak bilang apa-apa, gue juga nggak endorse, nggak disclaimer. Kalau gue sih, ya cari yang bagus. Karena kalau nggak, akan menyusahkan gue sih pada at the end of the day. Nah, jadi maksudnya lu mau minum bensin yang kayak apapun, solar yang kayak apapun, sesuaikan dengan kebutuhan lu sih. Jangan terlalu gimana-gimana. Kalau gue pribadi, gue nggak suka. Karena dia filtrasinya kurang bagus, gue carinya yang bagusan supaya bisa lebih enak lah ya dibawa di mobil. Kalau nggak, kasihan mobil yang terbatuk-batuk. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-YouTube kami. Thanks.